perkenalkan nama saya ulo saya dari jurusan tasawup dan psikoterapi fakultas usuludin uin sunan gunung jati bandung jadi ulo itu sebenarnya nama pena saya ketika saya masuk di uin sunan gunung jati dan bergabung dengan kelompok seni sebenarnya disitu saya mendapatkan nama pena lah istilahnya atau nama sanggar itu ulo kalau nama saya asli saya itu Umar saya kerap dipanggil Umar oleh teman-teman pergerakan yang ada di fakultas usuludin rasanya menjadi mahasiswa itu sebenarnya berat kalau menurut saya menjadi mahasiswa itu berat karena dimana kita memikul beberapa prinsip-prinsip yang kemudian menjadi tanggung jawab daripada mahasiswa itu yang katanya menurut beberapa ahli sebagai penyambung lidah rakyat sebagai agen of control katanya mengontor daripada arus kebijakan pemerintah yang didistribusikan kepada rakyat nah lebih daripada itu ini kemudian menjadi beban khususnya buat mahasiswa yang kemudian masuk di setiap perguruan tinggi tetapi perlu saya tegaskan kembali ketika hal itu kita kerjakan dengan penuh keikhlasan dengan penuh semangat dan juga yang gembira itu akan terasa baik-baik saja dan sangat mengenakan gitu karena saya teringat dengan kata-katanya banyak riset itu tiada kisah paling indah kecuali kisah kasih di sekolah kira-kira seperti itu enggak jauh beda iya seperti itu Pak Oke terkait daripada pelajar SMA ataupun mahasiswa melihat daripada pembedaan itu banyak sekali yang pertama dari segi pengetahuan dimananya kalau misalkan di SMA itu kita hanya mengenal beberapa materi muatan-muatan materi dan itu sifatnya apa namanya monoton lah saya sebut monoton di sini itu ialah dimana one focus kita hanya menyerap pengetahuan daripada guru dan kemudian itu coba kita ulang kembali dalam bentuk kepenulisan-kepenulisan ataupun tugas-tugas namun jauh daripada itu kalaupun mahasiswa ada hal lain yang lebih harus dipahami yang pertama kita memahami teoretik secara fakultatif pemahaman di universitas yang kedua kita mencoba mendistribusikan pengetahuan-pengetahuan itu berupa pengabdian kepada masyarakat itu yang lebih membedakannya kepada peran-peran dan juga tugas daripada mahasiswa dengan pelajar pada umumnya terima kasih kalau di kampus itu sangat dinamis sekali kehidupan kita ataupun kultur yang berkembang di kampus itu karena sudah jelas kampus itu adalah miniatur negara dimana kita itu bebas bereksperimen terkait daripada kultur terkait daripada pengetahuan seperti apa corak yang ingin kita kembangkan makanya mulai yang dari rambut gondrong yang mulai melalui dari pesien kebarat-baratan ataupun yang kemudian hack di dalam segi kepengetahuan jadi justru saya melihat karena sejujur saja saya sebelum terjadinya covid-19 itu saya sempat mengalami perkulihan secara offline sekitar tahun 2018 sampai pertengahan 19 lah itu apa namanya vibe-nya itu kerasa banget disana dimana kita mendapatkan banyak hasanah khususnya di bidang pengetahuan karena yang namanya mahasiswa itu aktif-aktif semua jadi gak ada kegiatan yang kosong ataupun monoton semuanya terus interaktif dari satu tempat ke tempat yang lain dan itu sangat kerasa sekali itu untuk gambaran terkait daripada atmosfer dunia perkampusan pada masa pra-pra online lah pra online seperti itu dimana kita bertemu dengan teman-teman dari seluruh penjuru di seluruh nusantara khususnya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dengan kultur mereka masing-masing dari beberapa daerah dan juga wilayah bahkan ada beberapa juga mahasiswa dari luar negeri ini kan hal yang sangat menarik untuk kita kaji bersama untuk kita tanyakan bersama terkait ini apa sih gitu punya gak teman dari luar negeri? mungkin untuk saat ini saya tidak punya secara-secara emosional gitu karena kebetulan di jurusan saya itu tidak ada yang dari luar negeri tapi di beberapa jurusan-jurusan lain itu banyak misalkan di IAT itu dari Malaysia dari Thailand itu banyak sekali dan mereka coba beradaptasi dengan budaya-budaya kita yang ada di Sunda khususnya mereka coba belajar bahasa itu kan hal yang sangat menarik dengan logat ataupun intonasi mereka mencoba menyampaikan bahasa-bahasa daerah seperti itu oh terkait kampus di kampus itu sangat banyak organisasi namun disini saya ingin spesifikan biar khususnya ya teman-teman mahasiswa baru yang memahami ada itu namanya organisasi intrakampus dan juga organisasi ekstrakampus apa itu organisasi intrakampus? itu yang menjadi pertanyaannya jadi organisasi intrakampus itu adalah suatu lembaga kemahasiswaan di bawah naungan birokrasi misalkan kayak himpunan mahasiswa jurusan kayak Dewan Eksekutif Mahasiswa ataupun Senat Mahasiswa dan ada pun di apa namanya organ ekstrakampus ini apa? organ ekstrakampus ini adalah organisasi yang ikut mengawal yang ikut mendampingi yang ikut memberdayakan daripada mahasiswa-mahasiswa khususnya di setiap universitas yang ada untuk menopang pengetahuan mental dan juga wawasan mereka di dalam halnya di segala aspek baik itu sosial, ekonomi, dan juga budaya cuman yang membedakan dia tidak berada pada naungan birokrasi itu saja yang membedakan tetapi terkait daripada kerja-kerja program ataupun kegiatan-kegiatan ini sama-sama edannya sebenarnya sama-sama menggila lah satu kata buat kalian mahasiswa baru the best terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih